Intro Pada soal pertanyaannya, tempat perombakan eritrosit 2 dan rusak dinamakan? Penyelesaiannya, eritrosit atau sel dala merah adalah sel dara yang berbentuk bulat pipi berwarna merah, tengahnya cekung dan tidak memiliki inti sel. Sel dara merah mengandung hemoglobin yang selanjutnya akan terikat oleh oksigen dan dibawa ke paru-paru menuju jaringan lain. Tempat perombakan eritrosit atau sel dara merah yang sudah tua dan rusak terjadi dalam organ hati. Perombakan sel dara merah yang sudah tua dan rusak ini dilakukan oleh sel-sel khusus yang disebut sel histosit. Dengan bantuan sel histosit, sel dara merah akan dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi akan diambil kemudian disimpan dalam hati untuk dikembalikan ke sum-sum tulang. Kemudian globin dapat digunakan sebagai metabolisme protein untuk membentuk hemoglobin baru. Sementara hemin diubah menjadi zat warna empedu yang mempunyai warna hijau kebiruan. Berdasarkan penyelesaian tersebut, maka tempat perombakan eritrosit atau sel dara merah yang tua dan rusak terjadi dalam organ hati. Terima kasih telah menonton!